Wow, wow, langsung kuat suai masih amper seperti dulu kan Tuh kalian bisa lihat Electric field 0 Magnetic field tinggi sekali pak le Siapa namamu? Guna? 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 Wow, udah gak ada airnya temen-temen Men Selalu ribet kalau masuk sini tuh Aku gak nyangka airnya udah surut Kalian denger gak? Ada suara kayak teriakan pelan dari dalam Hmm, perasaanku doang Terakhir aku datang kesini Airnya tuh masih banyak banget loh Tapi sekurlah kalau udah gak ada airnya gini Jadi lebih ayem ya Daripada sebelumnya ada airnya tuh jadi teratapan kalau ada listrik gitu Kesetrom K.O. disini Hello Hmm Tempat ini masih sama aja ya By the way Dengan penerangan segini udah cukup kan? Kayaknya udah cukup deh Masih ada pintu disini Apakah dalamnya masih sama aja? Kayaknya tempat ini belum kemasukan explorer ya Tidak ada jejak-jejak kaki disini Dan Dan Sepertinya alat-alatnya masih komplit Kurang terang ya Aku terangin sedikit lagi ya Ah Hmm Masih pengkap sama kayak dulu Ini Apa Dapurnya ini Masih kosong-kosongan juga Penasaran Masih sangker dulu nggak ya? Oke Langsung aja kita pakai ERT ya temen-temen ya Sip Atau langsung pakai kamera thermal aja Di video sebelumnya aku udah pakai ERT loh Oke temen-temen Ini ERT-nya Langsung aja kita nyalain ya Hmm Netral Wow Wow Langsung kuat cuy masih angker seperti dulu kan? Tuh kalian bisa lihat Electric field 0 Magnetic field Tinggi sekali Pak Le Masih angker tempat ini Udah gils Oke di titik ini angker ya Mantep nih Ngomong-ngomong disini tuh ada Apa Uh aku merinding langsung Disini tuh ada Patung-patung gitu temen-temen Wih Tinggi banget sumpah Udah lama ERT ku nggak sampe Kayak gini loh Ini electric fieldnya 0 Bukan listrik ini temen-temen Mari kita coba di spot yang lainnya Kuat semua temen-temen Di area lantai 1 ini Udah gils Abis ini kita harus pakai kamera thermal ini Untuk ngelihat Apakah ada yang aneh dari tempat ini Kuat semua temen-temen Tiap ruangan kuat semua Udah gils Tuh Yang sini agak lemah Lemah disini temen-temen Wah Langsung kuat lagi Udah gils kuat banget sumpah Men Coba dipatung-patung Terakhir dipatung-patung tuh juga sama kuatnya loh Hmm Sama aja kuat banget temen-temen Baguslah kalau tempat ini Eh Tempat ini masih sama kayak terakhir kali aku datengin Mati ERT nya Uh Kuat lagi Masih sama kayak terakhir kali aku datengin temen-temen tempat ini Hmm Memang selihat ku di video sebelumnya itu udah Udah Kayak abis di Udah abis kebobolan maling gitu ya Kayak kelihatan di atas gitu Tapi Setelahnya Masih sama aja temen-temen Aku akan merahasiakan tempat ini Karena bapak penjaganya juga Minta aku Buat Merahasiakan tempat ini Lantai dua temen-temen Di dalam situ tuh banyak barangnya tuh Uh kuat cuy Sama aja lantai satu lantai dua sama kuat eh Lantai dua menurun dia Arano Menurun lantai Lantai duanya Uh Naik lagi Sama aja kuatnya temen-temen Uh Aduh Sorry tanganku satu tak pake buat nutupin tuh Sama aja kuatnya temen-temen Udah gilis merinding aku Eh Langsung lemah dia Padahal disini kuat Disini banyak barang-barangnya cuy Tuh Masih sama aja kayak terakhir kali aku datengin Aku dateng kesini tuh terakhir Mei gitu Kalian bisa lihat Tanggalnya di video sebelumnya Nanti aku liatin tanggal sekarang ya Oke Aku taruh barang-barangku dulu temen-temen Gila disini panasnya minta ampun Pengap gitu loh Sama kayak dulu Sekarang tuh jam 1 lewat 12 temen-temen Eh Jumat 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 11 Agustus Jumat Wajir ini malam Jumat cuy Wah cocok nih buat uji nyali sekalian Oke mari kita lihat pake jam Google ya Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1.13 Hmm 1.13 temen-temen Jumat 11 Agustus 2023 Oke ayo kita pake kamera thermal temen-temen Oke Udah merekam ya Ini yang di pojok kanan itu kamera thermal Dan ini tasku Di tasku itu ada terang-terang sedikit Tapi itu bukan sesuatu Itu cuman HP ku Mari kita lihat sekitarnya Apakah ada yang aneh sama tempat ini Mengingat ERT dan EMF dulu Dan sekarang Itu kuat banget temen-temen Ini hitungannya kuat banget nih Kamar mandi aman Oke Di kamar lantai 2 Semuanya aman ya Kelistrikan mati ya Kalian bisa lihat di kamera thermal Kelistrikannya tidak nyala Mau coba lihat Ruangan yang banyak perabotnya ini Ini kayaknya dulu dibobol deh Soalnya Ada bekas bobolannya gitu di bagian gemboan ya temen-temen Oke Di ruangan yang ini terlihat Lihat Normal normal Eh wait itu apa terang-terang Oh bukan bukan itu pantulan cahaya tuh Dari kamera utamaku Kamera utamaku pakai lighting soalnya Oke aman Mari kita lihat Ruangan di lantai 1 Sorry temen-temen Ini pintunya tuh kayak Ada Bisa nukup sendiri gitu Aduh kamarnya tuh panas banget sumpah Oke mari kita lihat Ruangan di lantai 2 ini Di lantai 2 Eh apa itu Dalam ruangan itu ada yang terang-terang loh Lainnya normal Mari kita lihat Ups Ada apa ini Di dalam sini Wah Wah Ada suara-suara di dalam situ Gak ada yang nyala temen-temen Itu tembok itu ternyata tadi yang nyala tuh Oke Normal ya Oke normal Mari kita lihat ruangannya ini Kipas Biasa aja Semuanya normal-normal aja Lantai 2 clear Di kamera thermal gak ada apa-apa Aman ya Aman oke Kita turun ke lantai 1 temen-temen Aku mau lihat patungnya kira-kira nyala gak Soalnya kuat banget tadi di ruangan yang ada patungnya gitu Oke aman semuanya Metral Sampai sejauh ini Kita coba lihat ruangan ini ya Yang ada patung-patungnya gitu Merinding aku sumpah Apa itu patungnya nyala kah Itu menurut kalian kira-kira nyala gak itu Derajatnya 36 derajat 36,9 derajat Derajat Sumpah ke sebelah situ Nyala gak ini patung Normal temen-temen Normal Kalau yang di bawah sini Normal juga sejauh ini Tapi kenapa angker banget ya Maksudnya pakai Oh ini udah habis Maksudnya kayak pakai ERT aja udah kayak Kenceng banget loh Ya setara sama kayak kuburan yang di Malam Suro Yang aku dapet cincin itu yang KHO aku Tidak ada yang aneh Di ruangan ini Tapi tenang aja temen-temen Seperti biasa aku akan ninggalin banyak kamera Mengingat tempat ini sangat aneh Kayak Di seluruh tempat yang tadi aku coba pakai ERT itu kenceng banget dia Netral semua Tidak ada yang nyala ya Netral Telfon yang jepul Netral oke Tidak ada yang nyala ya di sini ya Oke Ceput ruang-ruang tamu ini Temboknya nyala seperti biasa Tapi itu karena Panas siang hari ya Aku mau lihat coba Lorong yang creepy nih Aneh ya Kenapa di thermal gak ada sesuatu ya Betul biasanya kalau tempat-tempat angker gitu Yang apa Terdeteksi kenceng Biasanya di thermal tuh ada sesuatunya gitu Coba dapur Dapurnya Dapurnya netral Bagian belakang Netral juga Lorong Tidak ada Tidak ada apa-apa Kamar mandi nih coba Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mari Kita pakai Spirit Book ya Tapi nanti Aku mau ninggalin banyak kamera disini temen-temen Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku meninggalkan beberapa kamera di rumah ini Satu di lorong belakang, satu di ruang penyimpanan patung, di loteng, di lantai dua, dan yang terakhir di ruang utama Namun, karena keterbatasan kamera, aku tidak dapat menaruh thermal sebanyak kamera sebelumnya Sehingga penempatan kamera thermal hanya terbatas pada ruangan utama lantai satu dan lantai dua Kita akan pakai spirit box, teman-teman Tadi berdasarkan, apa, kamera thermal nggak dapat apa-apa, tapi ERT, kenceng banget, masih sama kayak dulu Satu, dua, tiga, kalau spirit box nanti kira-kira dia dapat sesuatu apa enggak Empat, lima, enam, tujuh Oke, tujuh rupa ya Ngomong-ngomong disini panas banget, sumpek, pengat Aku saya pusing tau disini, mungkin kadar oksigennya sedikit Ini aku tadi udah ambil gayung tuh ya di kamar mandi Buat tempat dupanya, oh my god Wangi sih cuman, aduh Muluk-muluk aku Udah gilis Oke, aku taruh disitu teman-teman Disamping di gayungnya Mari kita pakai spirit box ya Oke, ini udah nyala Keras sekali pak Lek Oke Halo Halo Apakah Ya halo Apakah kamu pengguni tempat ini Siapa namamu Bunga Siapa namamu Bunga Siapa namamu Bunga Siapa namamu Bunga Oke oke Aku punya beberapa pertanyaan terkait footage barusan Yang pertama adalah Ini apa anjir Dan yang kedua Kenapa hanya terdeteksi di termalantai 1 Terus Kenapa malah sensor night vision yang mendeteksi pergerakannya Like seriously guys I don't know what the fuck is going on here By the way Kalian mau lihat footage aslinya Oke Ini footage aslinya tanpa cut Siapa namamu Bunga Sorry teman-teman Aku berhentiin bentar Aku kayak denger suara langkah kaki deh Marah kesini Kayaknya gak ada siapa-siapa ya Perasaan kutok kayaknya Iya Perasaan kutok kayaknya Aku kayak denger ada suara langkah kaki gitu Tapi Pelan Kita lanjut lagi Jadi kalau gak salah Jadi kalau gak salah Namanya Bunga Halo Bener namamu Bunga Halo Siapa namamu Bunga 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 Kamu Apakah pemilik rumah ini Kenapa rumah ini kosong Pergi Apakah kamu Disini sendiri Atau ada temenmu Kamu sendiri disini Bunga Bunga Kamu sama siapa disini Bunga Siapa Siapa Sedengertu sih itu temen-temen Tapi aku gak tau Nanti aku denger di proses editing lagi Kamu bilang apa Kamu bilang apa Berapa Berapa Dua puluh Sepuluh Dua puluh Bunga Bunga Kamu disini sejak kapan Aku gak tau Temen-temen Baru pertama kali ini Aku denger tuh Kayak sedikit lebih jelas Di lokasi sekarang ini Tapi gak tau deh Nanti aku denger lagi Di proses editing ya Cuman ketika aku Tanya Kamu disini sejak kapan Aku denger dua jawaban Kalau gak Tadi dia bilang Kemarin Terus abis itu beberapa Beberapa detik kemudian Dia bilang Lama Gak tau deh Nanti aku dengerin lagi Di proses editing Kita denger lagi ya Bunga kamu punya pacar gak Iya Siapa pacarmu Siapa 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 Bunga Siapa Siapa Temen-temen Bunga Apakah kamu Apakah kamu meninggal disini Halo Kamu meninggal Karena apa Gere-gere apa Ada berapa Banyak Roh yang ada Di rumah ini Berapa Kalau gak tau temen-temen Dari tadi tuh Aku tanyain Itu nyambung ya Di awal-awal Tapi Semenjak akhir-akhir Aku pasanya Ada berapa Roh yang ada disini Itu aku gak terlalu denger lagi Nanti coba aku denger Di proses editing ya Gak tau Menurutmu Menurut kalian Efektif gak ini Kalau menurutku sih Ini efektifnya Kalau misalnya Di sekitarnya tuh Gak ada Gelombang radio Gitu temen-temen Kadang-kadang Dia tuh nangkep Gitu loh Kalau ada Gelombang radio Gitu Jadi lagu Gitu Tapi kalau yang ini Tadi sedengarku sih Dia gak muter lagu Gitu temen-temen Ya Gak tau ya Overall Dari Keseluruhan Sejak aku Awal masuk Sampai sekarang Aku ngerasa Disini kayaknya Memang berhantu deh Karena Di video sebelumnya Itu ERT EMF Itu nyala Kalau gak salah Level 3 Kalau abis itu ERTnya kuat Sekarang pun ERT kuat Tapi tadi Waktu aku liat Kamera thermal Aku gak nemu apapun Tapi dengan Spirit box Itu Dia merespon Omonganku Gitu Gak tau deh Kalau menurut kalian Anak-anak Indy home Gimana tuh Apakah tempat ini Berhantu atau gak Tulis di kolom komentar ya By the way Disini tuh Debunya Banyak banget Aku kayaknya Gak bisa tidur disini Tapi aku bakal Stay begadang Seperti pagi Terlebih juga Aku Aku Gak tau Merinding cuy Aku gak bisa tidur Dalam keadaan tegang Kayak gini Nanti aku update lagi ya Kalau misalnya ada sesuatu Sip Tapi kamera-kamera di luar Aku akan biarkan dia on Boys and girls Seriusan deh Aku paling males Kalau udah di fase Gak tau harus ngapa-ngapain lagi Kayak gini cuy Karena ya emang Gak ngapa-ngapain lagi Gitu loh Kerjaanku ya cuman Ngerokok Ngerokok Dan merokok Mau main detektif abal-abal Takut kena somasi Apalagi yang harus kulakukan coy Yah Aku nonton tiktok Ajalah ya Oke Memang gak bisa lama-lama lagi Karena disini Ajan manggil Pelatih gue Teman-teman Kusumat Thank you Kusumat Amar Thank you Berkat selalu guys Yang bagi kalian Yang pengen JP Tentunya apa Ikaribet Ikaribet88JP teman-teman Cari di google Ikaribet88 Kenapa Oh 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 Oke gak usah banyak ngomong Sudah hadir disini Apalagi Sultan Sultan Maman Jebel Sudah hadir teman-teman Oke Kita gaskin aja Kita makan Apakah nanti Mama bakal muta-muta Saya gak tau teman-teman Mama penasaran Rasanya kayak gimana ya Ini keramat banget Teman-teman Keramat banget Kalian tau gak sih Hari Jumat itu Hari keramat teman-teman Kenapa Mama ngelapnya Di sore hari Di hari Jumat Karena keramat teman-teman Ini Mama ngelap di kuburan Eh bukan di kuburan Di ini Di sawah Jadi Mama gak mau mengecewakan Penonton-penonton Yang sudah hadir disini Sekali lagi Saya katakan makan Maka saya bakal makan Di hadapan kalian semua Mustahil bagi Mama Kalau Mama gak makan Di hadapan kalian semua Oke Kita gaskin Kita makan teman-teman Oke gak usah banyak cincang Ya Gak usah banyak cincang Gak usah banyak ceramah Kita makan dulu teman-teman Ya Kita makan Apakah nanti Mama bakal muntah-muntah Saya gak tau guys Latif Thank you Latif Berkah selalu Latif Sebentar Mama pengen makan dulu ya Ya Mama makan dulu Sebentar guys Gasgen Kita gasgen dulu Ya Yang menariknya ini teman-teman Ya Yang lebih menariknya ini Lidah buaya teman-teman Karena apa Kenapa gak dimakan Karena Orang dulu itu bilang Katanya Mang Kalau makan lidah buaya itu Nanti disamperin Sama siluman buaya man Mama gak percaya Dengan mitos-mitos Orang zaman dulu teman-teman Makanya disini Topik Thank you Topik monster Guys Dicapit-capit Ditangkap-tangkap Yang menerbangkan Stikker Gip-gipnya teman-teman Ini Sultan Maman Jebret Almitif coin Biar supaya kalian Follower kalian Bertambah sama Biar kalian Ketika nanti Kalian didatangi Sama Sultan Sultan Maman Jebret Teman-teman Karena konten-konten Maman Jebret Ini selalu trending Selalu viral Ke seluruh negara Teman-teman Ya viral Oke TikTok aja Mengakui bahwasannya Lep Maman Jebret Ini selalu Memberikan edukasi Motivasi Yang terbaik Buat kalian semua Teman-teman Oke Kita gasgen Kita makan Edukasi 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 makan Rempel lo mentah Alright boys and girls Kayaknya gak kuat deh Lama-lama deh Disini Pengap Sama banyak asapnya gitu Mungkin gara-gara itu Campuran dari rokokku Sama dua disini Ngomong-ngomong Sekarang itu Jam tiga lewat tujuh Teman-teman Kita pake jam google ya Biar kalian percaya gitu Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah Pukul tiga lewat delapan Nah Tiga lewat delapan teman-teman Udah pengap Pusing Kebanyakan nonton hp Ya Pusing ini tuh Gak cuman gara-gara nonton hp sih Mungkin Kombinasi dari asap rokok Terus Masa dupa ini Gila ini dupanya udah tinggal dikit dong Sorry ya teman-teman Kayaknya aku Gak bisa Ngidup disini Saya pagi Aku gak bisa tidur Disini panasnya Minta ampun Gak ada angin Gak ada Ya Adanya cuman asap tok Debunya juga banyak Kayaknya Aku akhiri aja lah ya Video uji nyali ini Oke lah teman-teman Jadi mungkin gitu dulu aja Video uji nyali kita Pada malam hari ini Terima kasih sudah nonton Terakhir nama ku Joe I'll catch you Later Halo sub indo by broth3rmax